Kalau umatnya kuat, bangsa ini kuat. Umatnya lemak, bangsa ini lemak. Sistem ekonomi kita itu, sistem ekonomi lanjutan, trickle-down effect. Membangun konglomerat dengan harapan menetes ke bawah. Ternyata tidak. Karena itu sistem ekonomi nasional yang pemberdayaan. Merupakan new economic policy. Ekonomi umat ini dalam posisi lemah. Karena itu harus upaya ada pemberdayaan. Yaitu namanya redistribusi aset. Sisa-sisa aset yang tadinya belum dibagikan, sisa ini akan kita bagi kepada komerasi, kepada pesantren, untuk kemudian dilolak dalam merasa pemberdayaan ekonomi. Yang kedua juga kemudian pemikiran antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Salin membantu. Oleh karena itu, kalau basis-basis umat seperti pesantren itu bisa diperdayakan, saya kira ekonomi kita akan kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!